Sini ada yang nonton nih, kemana juga aku tanya banyak yang nonton Pakai handphone-nya petugas Ya, berarti Gatai Itu handphone petugasnya memang benar-benar dihibahkan gitu ya Dihibahkan Biar Nafi itu terus bergembira Dan hebatnya itu adil semua Nafi itu bisa Saat sampai sipir bisa nonton Nah buat lo pasieners yang pada doyan ngopi Kita kedatangan Kopigami yang kane banget rasanya Dia punya tiga varian rasa Yang pertama ada Aceh Gallo Yang kedua ada Papua Yahukimo Yang ketiga ada Puntang Rasa Nah udah gitu Kemasannya juga praktis banget untuk dibawa kemana-mana Karena dia tinggal seduh dan bisa lo nikmatin kopinya di kapanpun waktu lo mau ngopi Nah sekarang gue akan seduh Rasa kopi Aceh Gallo Yang pasti karena didadak Aceh sob Rasanya pasti kane banget Sekarang kita akan seduh ya Wanginya benar-benar penuh dengan rempah-rempah Yang pasti bakal buat lo semua ketadian Jadi buat lo semua yang mau order Bisa cek di IGnya Kopigami.id Di situ lo bisa DM untuk tanya Pricelistnya Lalu jenisnya apa aja Dan yang gue pastikan Semua produk dari Kopigami ini Totali recommended Di The Bonus Yang merasa pintar dilarang Jangan nonton Ropi Gerung, jangan nonton Ropi Gerung Ropi Gerung Iya Yang merasa pintar Oh iya Karena cuma Bidang saja yang pintar Iya pintar Bidang saja Yang lain dulu Yang lain dulu Yang lain dulu Yang lain dulu Ya hari ini Baru lagi bersama Megalic Yeay Thank you Di undang lagi yang aduh bodoh By the way Dia 1 LP sama gue loh Oh iya Ternyata dia 2006 loh Iya Iya Rang-rang-rang lama Masih ini ada yang nonton Kemarin juga Banyak yang nonton Pake handphonenya petugas Ya KT Itu handphonenya petugasnya Mau benar-benar Dihibahkan gitu ya Jadi bakal Biar napi tuh Terus berpimpinan Dan hebatnya tuh Adil semua napi tuh Bisa menggunakan percayaan Satu hape simpir Bisa ngompersel Gede tuh hape Gede tuh hape Asli pengala Itu kaca pengala yang diportir Itu sebenernya Ini yang mistis tuh kan Kaca pengala mistis Itu bener bewa pengen tau Oh iya Detail itu tuh Kan ada alih spiritualnya Itu ibu-ibu Atau Ibu apa Cewek tua Sampai ga bisa tembus Pokoknya Irmu apapun ga bisa tembus Kita ya Itu emang kliniknya di TL Seperti itu ya Tapi gua sendiri Tidak tau Ya Asli gua percaya-percaya Tapi emang dibuktiin temen gua Ada yang diluarnya tuh Dia Ilmunya yang bagus lah ya Di dalem tuh ga bisa Nggak bisa Oh Dia ada proksinya gitu Ada-ada 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 Ada Pake password Tapi bener-erah Emang di TL itu terkenal Orang-orang yang katanya Sakti di luar Sama rata Di dalem Di dalem Lu di dalem Pake sunutrofo aja Lu kelojor Luar boleh Luar boleh Luar boleh Dibaca kuat Dibaca kuat di luar boleh Dapa bisa Anehnya tuh begitu Mungkin yang tau passwordnya Cuman si peridol Bisa jadi Atau engga Sebenernya Si goib-goib yang itu tamu mereka tuh ga mau ikut Gak mau ikut Gak mau Ngember Gak mau 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 pasal 132 Gak mau Gak Gak kata gini Kata yang Pengikutnya itu apa Kalo Salemba masih bentri Tangerang lama Gak 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 Salemba mah Hapotik banyak Hapotik banyak KKT KKT Hapotik tepat jualan obat Iya Kliniknya Orang yang sakit-sakit terus ke Hapotik Sembuh Sembuh ya Langsung aja Sama-sama Kaya efek dari sabu itu ya Efek dari sabu yang gue rasa ini Kemarin waktu masih pakai Kita migreni Atau engga flu Pakei sabu Lalu hilang Langsung hilang ya Ilang kayaknya Ini kayaknya perlu dicoba Untuk test Covid Baik! Tak apa! Tapi, tapi gue jadi inget bah, cerita tadi gue bilang belum, ini tuh pertama kali gue pake sabun. Gue langsung mau ketakutan deh! Gue pertama kali kena sabun tuh gara2-gara, yang ngompornya kakak kandung gue sendiri. Jadi, ceritanya gue ada sakit tiga hari, batuk-batuk, meriam. Ga bisa bangun. Dia cuma bilang begini, Lo Wah sembur, ada Rp 200,000 ga? lu kanya kemana nih ke dokter itu kan, tahun 2001 gue pertama kali kena tubi gue kompornya abang gue sendiri bus tapi kan lu sob jadi gini yang terbelalak yang terbelalak itu nyokap gue dia tau kan gue malam-malam oh bandarnya nyokap lo jadi apaan gue sampe udah 3 hari 3 malam tuh batuk-batuk kayak covid layer meriak terus tiba-tiba pagi-pagi jam 4 gue sampe rumah kondisi udah keren itu rumah gue bersihin semua sob itu sampe bangku sofa tuh begini-gini gue liatin dari jauh masih ada buunya ya ya sampe jam 1 siang gue masih bebersih rumah kamu bukannya sakit kata mbak gue begitu enggak ya sembuh 200 ribu dokternya bener-bener gacol iya udah gacol tidak perlu kesidikan tinggi yang penting faku iya makanya gue juga gak tau kenapa kok bisa coba sembuh gitu kenapa gak dicoba iya mungkin juga efektif buat covid ya penyakit migren sembuh terus demam juga sembuh cuman tolong ya jadi tolong ya tapi ini gak sih gue kemarin lupa tuh pengen nanya tuh masih inget gak waktu pertama kali pakai sabu apa sih yang diraksain gitu oh momentum ya gitu jadi momentum gue waktu pakai sabu itu langsung kerasa ya kan ada orang yang apa sih raksanya kalau gue langsung kerasa dulu dikasih satu sut loh satu sut tambah lagi tiga pas tiga sut loh coba kata mentor gue asik mentor ya coba lu sekarang pegang pipilo pegang taikin ke atas turunin itu kayak ada apa ya merinding-merinding disco gimana gitu yang enak jadi enak banget oke yaudah terus efeknya gimana udah demam aja dulu tiba-tiba lah gue ngeliat tembok kosong gitu baik sebelum gue lanjut ngobrol sama MacDanny gue mau kasih tahu dulu tentang akun Binomo gue gue mau ngecek akun Binomo gue lah oke sini ya nah jadi akun Binomo gue itu dia ada 2 nih jenis akunnya ada akun real sama akun demo akun real gue ada 13,8 akun demo gue ada 10,4 oke sekarang gue akan main di akun real nah gimana cara ngisi rekeningnya gampang tinggal klik yang ini nah disini banyak nih pilihan untuk penambahan dana atau metode pembayaran nah dia ada mastercard ada virtual account ada BCA BRI mandiri lengkap lah semua tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan lo nah disini pilihan asetnya juga ada banyak dari crypto US dollar terus ada jepang nah banyak deh ini kan tinggal look kalau gue yang coba di US dollar dulu nih nah udah gitu untuk nilai investasinya dia mulai dari 14 ribu sampai 14 juta biasanya gue invest di 1,4 nah caranya gimana untuk bermain binomo lo tinggal prediksi aja dia naik atau turun dari nilai aset kita kalau naik lo klik hijau kalau turun lo klik yang merah nah sekarang gue akan prediksi dia akan naik oke kita akan lihat apakah dia akan naik nah untuk lo tau juga tampilan aplikasi atau website dari binomo ini juga sangat nyaman dan mudah banget buat digunakan dengan bantuan itu 24 jam selama 7 hari jadi setiap hari kalau lo butuh binomo makan selalu bantu lo nah lo lihat kan gue ada penambahan di dana gue 2,5 juta nah kita lihat di akun real gue sekarang jadi 15 juta nah untuk withdraw nya untuk narik dari akun kita itu dia gak di kenakan biaya apapun jadi tanpa biaya apapun nah kayak gitu nah gampang kan caranya untuk bermain binomo nah nanti kalau memang lo tertarik lo tinggal klik aja di link deskripsi nanti disitu ada linknya tinggal lo klik aja oke sekarang kita lanjut ke video ngobrol gue gue baru menikmati kayaknya nih kalau dilukis bahwa akhirnya gue gambar waktu itu lambang sleng dan sampe sempurna sempe bagus banget gitu ampe dari pagi 3 set doang dari pagi ampe malam muset kata gue enak banget bahan lama itu ya bahan lain dua 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 kalau sekarang kalau kita gambar sleng paling cuma setenah dong ya 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 kebunungan dong kebunungan dong tapi yang paling ngehe ketika make daddy tadi bilang gue 14 tahun pake sabu gue gak sempet ngerasain apa pengetesan sensasi yang gini mvp terus gue peter ya ya tapi gue pake lagi gue ngerasain gue ngerasain cuma ngerasain gue cuma ngerasain kalau gitu doang lu perumahan lu aja lupin 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 banyak lah tutorial-tutorial yang gue dikasih sama mentor-menter sampe terakhir tahun lalu gitu gue lemak itu sampe gimana caranya nih biar ck gak hitam jadi kasilah tutorialnya gitu gue ikutan seminar iya seminar bagaimana cara menggunakan ck yang tetap bersih ternyata cknya itu ketika udah dibakar biasanya kan udah dijamin jadi hitam berkeranga ini dimasukin ke air terus si barangnya jadi tetap putih gitu jadi agar kerebaan gak gak gerak ya gak bergerak itu yang bikin airnya nagil lagi nagil lagi tuh kan gue jadi pengen pake lagi gue dulu gue gak dapet tutorial ini soalnya gue gak dapet tutorialnya dapet bagaimana air apa penuhnya air terus gimana takaran air oh iya paling bagus gimana ya cara menyedot yang benar itu kalo dibikin buku gue rasa laku paling laku aku apa pores lah tapi kan gak ada bibi iya iya tapi gravidian biasalan tuh iya depan di air atal lu udah nampain bikin buku itu banyak banget yang masuk segira-gira lu baik yang membaca buku ini diwajibkan untuk tidak beragama biar gak masuk gak percaya neraka masuk berganti berganti keren lah dulu jadi kok keren tapi emang ada juga tuh apa komentar yang di bawah video video yang part berapa gue gak tau part satu atau part satu gue lupa jadi ada ternyata pake narco bay itu keren ya apa bahaya gak jadi bukan keren tapi merasa keren lansak lansak lu pake sabu lu pake sabu tuh kayak ngacap keren padahal puncal kita keren-keren aja puncal apalagi abis ekap tiga shot ya kan muka putih padahal keluarga ngeliat sedih keluarga disini gak liat ini kenapa puncal tapi ngoceng mulu ngoceng mulu spintar pintanya pas lagi pas basian pakai hasfapis iya kayak orang abis minginnya keluar dari stadium datang make up wah cantik peskoternya udah menyenek udah mata gak tau ditaro dimana udah kayak sliner nya ghostbuster ya makanya kata temen gue lu kalo misalnya stadium lu bawa cewek lu cek dulu cek dulu cewek ini tuh cantiknya bener-bener cantik diliatnya pada saat dia gak make up karena lu takutnya kaget keluar tiba-tiba mukanya berantakan apalagi udah telaknya cerit waw udah males soalnya mungkin ini ya halo ya ya halo lah halo lah kok cekop nih kayak di tempat-tempat dugum gitu kalo udah lu pakai inek ya ngeblur aja kan jadi apapun yang dilihat tuh terasa indah temen lu yang jarak yang cowok aja kadang kita nyukeningnya saking euforiannya bro jangan tinggalin gue gila nih gila nih mah pokanya kita tidak boleh bubar ya 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 kamar mandi kaca bubaya gini iya happy aja diinjek gak marah sudah trapo gak marah kecing juga gini rasa indah kata indah nge-dropnya pas ada polisi ya ya nge-dropnya pas ada polisi enggak sebenernya gak nge-drop kalo dia ngomong polisi dia ngomong pake seragam gue kita emang gak takut kadang-kadang keramukan nih hahaha karena sekarang seragam satpamnya ke polisi iya 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 tempat-tempat kita tempat-tempat kita apa baju-baju safarin itu kan iya 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 itu buat naikin prestisnya mereka para satpam biar kesannya jalannya lebih tegap seragam gue polisi iya 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 satpam yang memperkesehatkan masuk kita untuk pake narkoba hahaha tys呦 di tempat yang memang narkoba sekarang ada naikin gabungaz 아니 okah Kopi Gummy ini ya Kopi Gummy? Kopinya unik banget ya, boleh gue contohin ya Gokil Ini bentuknya kemasannya seperti ini Ini dibuka Wah, ini kayak teh celup jenisnya Jadi ini tinggal digantungin di gelas Ini bentuknya kayak gini ya Yoi Ini gue cari di tokop ini Ini tinggal sedih doang Ini makin cini makin ribet loh Iya Tapi maka rekomen banget lah Karena bau kopinya itu pure 100% kopi dan dia ada Kopi Gayo Kopi Puntang dan itu kopi dari Papua juga ya, ada juga Kopi Gayo, Kopi Puntang Jadi ada berita beberapa Hari yang lalu ya, ya beberapa hari yang lalu Ini gue liat ya, gue liat di dosiar Jadi ada orang tua Bersama saudara-saudari dan juga Temu-temennya mungkinnya ngelabrak Kantor polisi Karena anaknya meninggal Pada saat setelah penangkapan Dikabarkan meninggal dunia Dan gak terima Karena banyak banget luka lebang gitu Jadi di pipi kiri pipi kanan Itu bukan luka lebang Itu belas tahun Tapi luka lebang Mereka gak terima Dan polisinya sih bilang katanya Memang anak ini tuh ada indikasi sakit Jadi masalah sakit dada Terus ya akhirnya meninggal gitu Cuman kan ada pertanyaan gitu Sakit dada tapi penjara ya Iya sakit dada di penjara Tapi ini BAP juga ya Setelah BAP Aduh Dan kalo gue sih jadi orang tua Pasti bakal menanyakan itu ya Apalagi sampe Kematikan kematian ya Iya gak mungkin kan Kayak anak kecil Kalo misalnya istri gue nih istri gue Terus gue liat anak gue Kenapa jatuh nih Eh ini nya luka Itu jatuh pak Harus ditanyakan ya Kenapa dia jatuh dan segala Kalo ini kan kalo polisi terus ada tersangka Si pak lebam lebam kayak gitu Alasannya Oh dia jatuh pada saat penangkapnya Tapi ini tak visum ya Si polisinya mengajukan disuruh visum Katanya cuman Si keluarganya menolak Untuk dikuburin aja langsung Tapi akhirnya si keluarganya Dia minta dibisum dan diotopsi gitu Gitu Polisinya kayak Kan udah perjanjian untuk gak mau dibisum Sekarang kok minta diotopsi gitu Harus lah kalo Harus lah kalo memang gak terima ya Karena kan ada kecerigaan gitu ya Lu curiga gak sih? Lu curiga sih Ibaratnya kita punya anak nih ya Di tantok nih Oke Aku salah nih Masuk Baik-baik aja Makan masih banyak Makan masih banyak Minum susu Masuk ke tantok Muka darah Muka darah Muka darah Kenapa? Apakah di dalam dia terselit sama jeruji kan Nggak mau bikin Demi bebas ya Demi bebas ya Masuk ya Boleh kita mendirikan janji itu gara-gara sama Setelah bersahabat dengan aparat Berapa lama Tiba-tiba di meninggal Tiba-tiba di meninggal Apakah aparat kita semuanya Malaika Tiba-tiba di masjid Kejadian Tiba-tiba di Indonesia Kalau bisa dibilang Iya ketika Kenapa Ya ketika Ketika gue dulu Habis kegep lah ya Ya kan Habis gue di sindik kan Nah, waktu itu gue ngeheknya Gue gak langsung dibawa kolres Gue dibawa ke ruangan lah ya Dibawa ke ruangan Di salah satu Atau Bukan itu masuk ruangan isinya cuma ada kardus sarini sama kecoa kardus sarini sama kecoa itu ukurannya mungkin cuma dua kali dua lah ya gue dimasukin situ, disuruh nungguin itu tempat kecoa ini habis musibah kan tempat kecoa juga kecoa nunggu terus ada bungkus sarini bungkus sarini gak ngantem lasak kali terus ada bungkus pede dan itu ngehe nya bener ya dalam rahasia umum juga lah gistrum posisi lu dihikap? di telanjangin lu lu? di telanjangin di telanjangin abis itu kita di setrum abis itu kita di... apa namanya bahasanya itu dongkrak bui lah ya dongkrak bui ya ya itu jadi kaki ditaro in balok orang dua berdiri di atas kaki kita berdiri main jengkak jengkir jengkak jengkir itu bisa dibilang apa rasa sakit sakit yang pernah gue ngalamin gue sunat aja sakit bener lu sempat cagib rumah, tiba-tiba ketika dokter bilang, ayo keren, nanya ya oke udah, ah, udah keterusnya, kaya mainnya musik lagi itu sakitnya parah banget, itu abis itu yang gua paling ingat, gua tuh pake sepatu Van Skawe ya itu kan menekukit apa-apa, itu di sumpah ke mulut gua colokan sama kabel 2 itu badan berboh-sate demi gua dipaksa untuk ngembet jadi, interogasi jadi kalau dari prosedurnya polisi sebetulnya kan tidak boleh jadi ada jadi saya sudah baca-baca nih ada pasir jadi dilarang polisi dilarang menggunakan kekerasan yang berlebihan nah kan patokannya berlebihan lu mungkin kan pakai serum akhir itu kan gak berlebihan bagi dia kan lu berlebihan karena pakai serumnya ini pakai baterai yang 12V itu atau pakai baterai buat mohon mainan bisa jari kalau kan tau belum mati kalau belum mati tidak berlebihan kan tapi kalau mati bilang itu tadi kelalaian petugas ya prosedur tapi lu salah mati lu apa yang lu lakkan apakah lu pasang bawang di mulut lu gak enggak gue begitu pulang begitu pulang mencilak badan ketika itu gue sampai saking cari solusi bagaimana lu lagi sakit cari solusi ya kan ya biar gimana lu disetrum itu rasanya sakitnya dari ujung pala ke ujung kaki terus gue cari solusi gimana supaya sakitnya terspesifik jadi bujodotin pala gue jadi ketika disetrum bujodotinnya pala gue biar sakitnya ketahuan terus sakitnya di pala itu sakit lu ampe level-level lu gimana rasanya tuh brrrt gitu lu gak coba coli ya kan seolahnya kalo nyubit dong kalah sakit loh ya iya lah nyubit harusnya lebih sakit jadi ketahuan kok sakit gue di pala dengan seluruh badan itu doang yang gue lakukan kalau gue nih kalau gue setrum kayak gitu gue akan mengalami sakit rasa sakitnya tuh lihat foto mantan yaaa gue gak peduli selalu juga foto mantannya udah kawin orang yang gue kenal gitu setrum aja itu ya lu zaman dulu gitu ya nah itu yang bikin gue kecewa kemarin ditangkep tuh gue gak ada gitu-gitu nya gue tuh berharap ada wah di mana soalnya ebetan ya ebetan ternyata memang dari dulu ada ya makanya itu gue sih gak tau kalau dari sudut pandang gue ya memang ketika polisi tidak bisa dengan cara lain gitu itu cara yang paling ampuh cuman menurut dua polisi yang sudah berpendidikan tinggi memang tidak perlu caranya begitu dengan cara bicara dibicara barangnya dimana dengan mungkin kata-kata ini ada-ada unsur yang menghipnotis kan bisa aja gitu belajar mengintimidasinya betul dengan cara belajar sulap saya nyalain api ini dan ketika kamu tidur gitu ya nanti bisa kan ya gak usah kekerasan ya gak usah kekerasan gitu karena menurut gue itu hal yang paling bodoh ya menurut gue ya kalau menurut gue ada kekerasan dan mungkin lebih cepat matinya lebih cepat dan juga orang sebenarnya calon-calon para user yang kena itu juga makin pinter ya nah itu gue ngobrol nih gue cari tahu juga orang yang disiksa itu tuh berkali-kali tetep berhubungan dengan hukum ternyata semakin disiksa mereka semakin pintar semakin pintar dan semakin tegbal ya tegbal gue inget waktu gue disiksa pertama gue laki tuh pengen nyember karena gak kuat karena gak kuat sakit tetapi udah gue disiksa yang ketiga yang keempat kelima gue cuma gini ketika gue kegiat gak ada bebe gue cuma gini gue siksa aja gue paling lama dua hari lu pulangin gue pusat sombong lu ya udah apa sakitnya asli tapi memang itu tidak jadi efek jerah atau efek ketakutan sendiri cuma jadi efek makin lama iya ada katanya kalau misalnya corporal punishment namanya jadi meniksa untuk mendidik gitu itu ya sebatas ternyata memang meniksa ini untuk mendidik mendidik menjadi lebih berandal menyahat ya sebenarnya iya semakin berandal jadinya menurut gue sih kayaknya gak perlu gitu ya polisi seperti itu kalau memang ia terbukti kan kita gak bisa ngebuktiinnya susah ngebuktiinnya tapi sebenarnya malah yang bikin buat trauma banget sama benjara itu inget gak kita waktu berangkat ketahanan tahanan yang mana dulu berangkat sidang naik mobil tahanan itu rebutan nafes itu malah yang bikin buat trauma karena benar-benar kayak kita klaustrophobia luar kecil isinya 40 tahanan berangkat bareng satu box es krim itu rebutan nafes betul banget itu juga gue ngerasain sih cuman kalau gue bukan rebutan nafes pantat pantat mana yang menempel kalau yang ini gak enak kalau gue gimana caranya biar tetap gak bete kalau bete ini bahaya karena gue sensitif bisa nyampe bunuh diri makanya gue cari cara menik ketinggalan stress gue kebawa itu stressnya jadi gue sepanjang kejalan stress udah sampe kejaksangan kita di selagi stress lagi jadi selama sidang itu cuma stress doang pulang masih mikirnya perjalanan dari waktu itu jakarta barat ke tangerang itu stress banget di jalan tuh kayak gue cuma nyari lubang buat nafes 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 kan udah klaustrophobia kan jadi kayak hilang oksigen gue tau banget itu yang bikin gue trauma banget sebenernya tapi kan lu belum ketangga kalau jenjem yang begitu tapi sebenernya makin bikin pintar gue juga kenapa itu kan baru dua kali sidang pertama abis itu sidang berikut gue bayar 20 ribu gue duduk depan pinter lagi 20 ribu iya lo gue udah naik dan itu pun gak disuruh duduk di belakang iya cuma disuruh masuk belakangan keluar nanti keluar iya itu gue dulu 22 ribu duduk depan ya duduk depan duduk di belakang yang bareng sipir yang jaga waktu dulu berbayar gocak lembah mobil lembah mobil lu yang gemukin api tapi berarti kayak game sekarang maksudnya sirkulasi dari kriminalitas di narkoba kemudian kalau pembunuhan kayak kemarin ada di kalibatan di inisiasi Layli berapa hari masuk ketawa itu gak ada maksudnya gak ketangkep langsung lagi ngebunuh lagi ngebunuh ngebunuh kalau nangkep langsung berarti polisi bikin prog namanya lagi ngebunuh gaji itu aja kan dia bisa bikin sebuah bukti sampai ke pengadilan kalau misalnya narkoba dibatnya gak kayak pembunuhan harusnya jauh lebih mudah logika gue bagaimana menurut lu? kalau gak tau ya kalau menurut gue memang polisi ditugaskan untuk dimana maksudnya sampai mutusin mutusin jalurnya kalau kita sebagai user ditangkutnya kita lagi memakai dia akan nanya ini barang dari mana? akan dicari lagi terus ngebunuh sampai atas banget kan untuk buah karir itu sangat bagus kalau pembunuhan mutilasi atau pembunuhan itu kan ini apa motifnya itu doang gak mungkin ini lu beli piso nya dimana gak mungkin dipukul lu beli piso nya dimana kalau kita beli ck nya dimana beli narkobanya dimana beli ck progo tapi sebetulnya kan kalau dari tahap tahap jidikan ibadanya kalau misalnya game gitu game misalnya pembunuhan sama game-game narkoba ini kan soalnya berkaya game tadi kalau pengguna agak sulit di cari tau diindikasinya pakai bahan dibanding kalau narkoba kalau narkoba lebih gampang lu udah pake A1 lah tapi kenapa yang pake kekerasan yang harus yang narkoba mungkin mana kali ya mungkin juga kan ada pembunuhan tiap hari pembunuhan ada duitnya narkoba tuh ada duitnya duitnya beredarnya gimana apakah duitnya ini duit panas atau apa kan damainya bagaimana masa yang mutilasi itu ditanya ini duitnya dari siapa beli pisau gak mungkin kalau narkoba yang gue kemarin bukan pelajari ini kok kenapa sampai ditangkep juga ribet banget terus kenapa gak boleh pakai penacara ada yang bilang kenapa sih gak usah pakai mata iya karena udah jelas lu masalah kalau misalnya pembunuhan siapa tau ini pembunuhan berencana atau enggak ini pengacara ngelamatin pasal kalau lu mau pemakai yaudah ketahuan makai yaudah udah sebenarnya udah sampai situ ya tapi memang perlu diselidiki bareng sampai mana biar putus ceritanya begitu padahal sebenarnya dari pada duit lu buat pengacara mendingan buat makan di dalam iya ada duitnya nyamber-nyamber kemana dulu mendingan langsung kekir itu ada ada gue apa kata-kata itu lho sepuluh gue ini dari buat pengacara ini iya pak iya cuman gue mimpi iya mimpi 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 tadi gue juga ada pembahasan mimpi bener orang-orang yang mau sober itu atau lagi fase untuk bersih itu kita terhajar di mimpi apalagi menggunakan sabu ya waktu zaman gue berhenti gelek gue enggak ada mimpi lagi ngelete atau enggak ada mimpi lagi makap tapi kalau ketika gue berhenti sabu itu seperti bro Mcdani bilang juga mimpi kita lagi ritual kita lagi pegang bahan tinggal pakai tapi ngeheknya asli enggak tahu pokoknya apinya tiba-tiba mati tiba-tiba koreknya berubah jadi titik kayaknya kalau berdua nanti lihat di komen ini ya banyak banyak senyawa banyak banyak mudah banyak yang berhenti juga gue pengen yang berhenti nih kita gimana nih kembang bareng terus mimpinya sama enggak 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 jam 2 enggak enggak yang bareng lagi gelisah ada yang bedenya semangat iya hahahahahah hahahahahah berarti kalau dulu karena kan kalau gue lihat kalau satu kan benar-benar sangat psikotropika kalau ibaratnya kalau orang yang normal kan cewek ya biasanya dibuperin kalau misalnya user sabu berarti bupernya gak bede ya bupernya gak bede maksudnya sensinya sensinya kalau misalnya gak diangkat gak beren gimana sih jadi jadi sensi takkan masih gak diangkat iya enggak kan gue beden pas di telepon ada senem banget kalau ada pengen cun kenih iya soalnya lebih boder di depan gini apalagi kalau udah beden bedenya ketangkap bertanya waduh bete emang kenapa sih kalau luang sehat putusin luang sehat putus aduh mikirin bedenya jangan-jangan disiksa yang lanjutin yang itu kasus narkoba juga yang dipukul bukan dipukulin apa maksudnya bukan dipukulin namanya belum-belum belum terbukti dipukulin maksudnya itu narkoba dan rata-rata gue liat diberita juga kasus narkoba kebanyakan kasus narkoba kenapa itu kalau duit dari kita duit duit kita yang merugikan pembang kita yang merugikan kita sendiri kenapa kenapa ada yang bisa jawab